Halo guys, selamat datang kembali bersama aku Ipani channel Mr. Medey dan kali ini kita akan bahas kupas tuntas sampai dalam kulit-kulitnya cuy yaitu bahas inti atau core teman-teman so let's go, daripada lama kita ke videonya alright guys, selamat datang untuk di video ini, aku sama kamu atau sama kalian, ingin membuat janji dulu teman-teman ya kita bikin aturan di video ini teman-teman namanya aturan segitiga alright, aturan segitiga ini terdiri dari weapon, karakter, sama inti oke, tiga hal ini ya teman-teman yang akan kita bahas sampai ke inti nanti kita bahas core, oke maksudnya apa bang, karakter itu tidak akan bekerja maksimal jika weapon kalian bukan sesuai karakter rekomendasinya kalian dan weapon kalian tidak akan bekerja maksimal jika karakternya kalian itu bukan senjata yang seharusnya dipakai oleh karakter tersebut gitu loh guys ini untuk weapon dan karakter, nah karakter kalian tidak akan bekerja sesuai jika inti yang kalian pakai juga tidak mendukung atribut rekomendasi dari karakter kalian guys alright, sebaliknya seperti itu dan weapon kalian tidak akan bekerja maksimal kalau inti kalian tidak mendukung weapon tersebut oke, bahasanya di mana tuh bang maksudnya apa tuh bang oke, ini kalian pegang sampai video ini selesai oke, kita bahas ke karakter teman-teman aku akan coba contohin Eva Glenn yang aku punya kita lihat ke kanan ke kanan disini ada damage abnormal teman-teman dan crit rate teman-teman damage abnormal ini akan menambah jika kalian pakai inti dan senjata yang benar teman-teman oke, kita lihat damage abnormal ya teman-teman kenapa aku pakai Eva untuk damage abnormal karena disini efek senjata kalian ada damage abnormal ya guys ya, karena si Eva punya atribut rekomendasinya punya damage abnormal sebetulnya ya teman-teman ya sebetulnya bagusnya adalah sniper karena sniper juga punya damage abnormal guys ya karena aku belum dapat makanya aku pakai heli mesin gun oke, kita akan bahas ke Eva dulu ya sebelum kita bahas video dan Nadia ya guys ya oke, kita langsung ke senjata senjata kita pakai ini karena ada damage abnormal dan otomatis guys inti yang kalian pakai harus ada crit rate dan abnormal damage damage yang menambah oke guys kurang lebih seperti ini ya guys ya gambaran inti yang aku pilih guys kenapa aku ambil inti formless sama inti silence guys ada yang tahu kenapa bener banget karena dia nambahin 2 set attack meningkat 8% dan 4 set saat temakan mengenai musuh status abnormal perayut musuh akan meningkatkan damage yang ditimpukan sebanyak 4% guys ya lumayan banget ya aku pakai inti formless 4 piece supaya efek keduanya nyala teman-teman karena ada status abnormal pada unit musuh akan meningkatkan damage berarti senjata yang kita tembakan ke musuh yang abnormal itu akan meningkatkan damage teman-teman sedangkan disini sang sebelah kanan inti silence akan meningkatkan crit damage sebanyak 24% ya guys ya sesuai dengan hero ku dan juga senjata aku teman-teman oke kita lihat lagi ini semua udah sesuai senjata aku AMG yang mana abnormal punya fire rate yang lumayan kemudian critical damage dia punya DPS multiplier rate of fire jarak tembak medium ini kalau pakai sniper aku bisa ganti lagi intinya guys kalau misalnya kalian pakai sniper kalian bakal ganti lagi intinya ya teman-teman ya jangan sama-sama kalian pakai heli mesin gun gitu loh guys dia punya damage abnormal kenapa ini masih redup guys karena aku belum promosiin si spesial pas senjatanya balik lagi aku belum punya sniper oke guys kita lanjut ke Vio aku kan buat contoh seorang Vio Jeremy teman-teman kenapa guys karena atribut rekomendasinya cukup mudah dia cuma punya satu yaitu ignore def teman-teman yang mana kalau kita pakai senjata ignore def dan inti ignore def maka atribut dia bakal meningkat plus 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 atau maksimal guys oke guys kita lihat dulu senjatanya teman-teman yang ada efek ignore def ya guys kita lihat dulu nah ini dia guys ya yang ada damage ignore def adalah bazooka teman-teman kita lihat senjata lainnya guys ya sementara aku cek dulu ignore def nah ini juga bisa gantinya guys ya favor boxing gun tapi ini jaraknya terlalu deket ya guys ya kalau aku bilang mah ignore def nya teman-teman ya nah ini ada sniper champion satu sama heavy boxing gun sementara aku lihat lagi ignore def ada di teras real ini kayaknya oke banget kalau dipakai Vio guys ya oke sekarang kita pakai yang ada dululah kita bahas yang ada dulu yaitu enter sesuai dengan atribut maksimalnya atribut rekomendasinya yaitu ignore def kita masuk ke intinya ya guys ya let's go oke untuk intinya aku pakai 2 inti metal support dan 4 inti dragon nasuke oke guys kenapa aku pakai inti dragon nasuke sudah jelas ignore def akan ditambahin 2 set ignore def akan meningkat 12% dan setiap hero mengenai 15 emo attack meningkat akan 18% selama 8 detik tapi dapat ditingkatkan hingga 24% durasi refresh setiap kali ditingkatkan teman-teman ya intinya attack bakal meningkat 8% kalau musuhnya kena 15 peluru dari si bazooka ini teman-teman oke sebenarnya sih 2 set ini udah cukup bagus teman-teman kita gak perlu ngambil 4 set tapi berhubung yang aku pakai ini udah segini adanya yaudah aku pakai aja 4 set oke kenapa aku pakai dragon nasuke karena aku dapat yang orang teman-teman dan meningkatkan attack sebanyak 12% teman-teman ya soalnya gak ada lagi yang ignore def guys ya sayang aja gitu kalau misalnya aku pakai 2 dragon nasuke lagi gitu tapi sebenarnya bisa aja 2 set ignore def meningkat 12% karena buat bvp ini oke banget karakter kalian bakal sakit banget ini intinya maksudnya def penetration ya teman-teman ya gitu guys ya oke guys sebagai informasi tambahan dan tips tambahan yang sangat super sekali guys kalian bisa klik ini logo buku disini cuy kalian bakal masuk ke website si metrasook langsung nah sebenarnya ini udah ada apa ya namanya nama guide tipis lah guide tipis buat karakter-karakter tertentu ya teman-teman ya tapi sayangnya disini gak ada karakter Vio gak ada karakter si siapa Emy gak ada Marco nah guide ini bakal berlaku kalau kalian sudah punya semua yang kalian punya di metrasook cuy termasuk senjata termasuk inti termasuk namanya Richard's Cube ya teman-teman ya oke kita lihat si Eva Glenn guys guys seperti yang kalian tau tadi pakai inti silence guys kayak aku tadi guys ya ternyata sama cuy aku jujur aja belum melihat ini dan karena karakterku terbatas ya teman-teman ya nah kalian juga bisa lihat rekomendasi kombonya teman-teman disini cuy oke kita klik yang lagi yang lain kita klik si kombonya Trevor ya setiap inilah ini tipis-tipis sih guys ini guide guide tipis-tipis ya teman-teman ya bisa dibilang seperti itu sih guys ya alright itu mungkin ini bisa berguna juga buat kalian teman-teman aturan segitiga ini jangan kalian buang lebih baik kalian ingat-ingat aja cuy karena ini sangat saling mempengaruhi aja udah kayak ujian nasional cuy oke bang cara dapet inti yang warna oranye gimana bang nah pertanyaan ini aku menjawab kalau kalian sudah menyelesaikan operasi gabungan yang mode hard teman-teman ya jadi kalian harus buka operasi gabungan yang difficultnya hard guys seperti itu alright thank you everyone for watching semoga videonya bermaksa dan semoga kalian dapet ilmu baru like kalau kalian suka dan jangan lupa subscribe teman-teman supaya kalian gak ketinggalan update selanjutnya dari Metal Slug Awakening kalau gitu aku pamit dulu guys seipan signing out ayo nah bye-bye sub indo by broth3rmax